oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya apa kabar kalian semua mudah-mudahan selalu sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya Oke teman-teman pagi ini saya ada tipi polytron 32 PLD D1850 seperti yang di sampingi belum saya nyalakan dia ada kendala Hai tampilan menu dia main sendiri ini seperti ini Hai nyalakan dulu ya Hai nah pagi logo polytron dia enggak main Hai nah itu dia main sendiri Hai ya Hai kelihatan di bawah nah seperti ini apakah dia gangguan dari remote ini Hai nah dia main terus ya kalau memang dia gangguan dari remote ini kita akan coba buka baterai nih buka baterai nya ya supaya berhenti nah itu dia masih tetap jalannya Hai inilah sebagian penyakit dari TV ini mungkin teman-teman ada yang punya masalah seperti ini rumah dan bisa nonton video ini siapa tahu bisa membantu ya untuk menyelesaikan masalah TV seperti yang punya masalah seperti ini ini casing belakang sudah saya buka Hai cuman sebelumnya sahabatnya ucapkan terima kasih untuk yang selalu menelukung ataupun men support channel ini ya terima kasih banyak juga Hai like comment dan subscribe nya ya dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk membantu kegembangan channel kita ini Oke casing belakang sudah saya buka kecurigaan di remote control ternyata masih main ya masih main ini baterai sudah saya lepas satu buah tapi masih main Oke kita balik dulu ini ini layarnya ke belakang kita akan lihat tampilan belakang ataupun mesin belakang dalam keadaan masih nyala ya masih nyala TV nya dan ini sudah berhenti ya tapi nanti bisa jalan lagi ya coba kita tunggu dulu saya juga agak curiga nanti kita bongkar ternyata bagus nah volumenya main sendiri ya nah kalau memang sendirinya tanpa ditekan tanpa diapa oke kecurigaan kedua kita akan lepas tombol ton control nya ya tombol volume ataupun CH ya dia ada di belakang sini sebentar saya balik dulu di TV ada menyala ya Nah ini dia tombol kontrolnya ada di sini kamera agak sedikit jauh ya ini tombol kontrolnya ada di sini dan kelihatan nih kabelnya kemari ya arahnya kita akan lepas dulu kabel tombol kontrolnya siapa tahu disitu ya gangguannya oke sudah saya lepas ini ya dan mari kita lihat dulu apakah dia berhenti volume masih tetap main ya main sendiri pada sudah di lepas soket tombol kontrolnya ya oke yang ketiga kita akan lepas untuk sensor lightnya ya sensor untuk remote ini siapa tahu dia ada ganggu disana kita juga juga akan kita lepas nah ini dia dalam keadaan nyala akan kita lepas light sensornya ya untuk remote kontrol ini dia ada di sini dan kabelnya ada di sini oke saya cabut dalam keadaan masih nyala saya sudah saya lepas kita lihat dulu tampilannya nah setelah di buka light sensornya volume masih main ya dia masih main nah main sendiri masih tetap seperti itu ya Hai jadi langkah yang keempat kita mau coba dulu telusuri jalur kek kontrolnya setelah itu kalau tidak ada masalah dan memang sebenarnya sih sudah saya cek ya untuk jalur kontrolnya makanya sudah saya buka dan kita mau mencoba untuk mengganti IC e-prom ataupun IC memorinya itu kita flash ulang ya sudah saya sediakan untuk e-promnya IC e-prom dan sudah saya flash ada di sini nih di sini ada memori untuk e-prom ini ya sudah saya flash menggunakan alat flash CH341 alat flash CH341 ya saya lupa CH341A jadi untuk teman-teman syaratnya kalau untuk nge-play pakai alat ini dengan menggunakan HP syaratnya harus menggunakan IC memory ataupun e-prom yang baru yang masih kosong kalau kalau e-prom bawaannya banyak gagalnya ya banyak gagalnya jadi nanti kendalanya disitu jadi kalau bisa nanti kita usahakan kalau mau nge-play ulang dia pakai memori yang baru IC e-prom yang baru kalau IC e-prom yang baru mudah-mudahan lancar ya seperti yang sudah saya kerjakan di sini nih ya sudah saya simpan di sini dan nanti akan coba saya akan gantikan dulu ya oke ini masih keadaan main volume nya dulu saya matikan oke saya cabut dulu ya dan kita nanti akan coba untuk mengganti IC memory oke sebentar kita geser kameranya supaya kelihatan terima kasih alah ribut oke teman-teman ini penampilan mesin belakangnya ya mesinnya maksudnya mainboard nya seperti ini dia jadi satu antara power dan bagian mainboard nya jadi satu ya dan kita akan coba melepaskannya dulu oh ya sekedar pemberitahuan kalau ini sudah pernah diperbaiki oleh teman saya awalnya kerusakannya hanya ada di bagian ini soketnya ada yang terbakar bahkan papan PCB nya pun gosong kelihatan bolong nah sudah selesai diperbaikinya kemudian diambil yang punya ternyata dua hari muncullah penyakit yang seperti tadi ya tampilannya main sendiri itu awal kerusakannya ya jadi kita akan membukanya dan kita akan mengganti IC EPROM nanti kita cari letaknya dimana ini dia kita akan coba lepaskan dulu mainboard nya nah ini ya yang saya ceritakan tadi ini sudah pernah diperbaiki sampai berlubang ini ya papan PCB nya pun sampai gosong hanya ini masalah pertamanya tapi kemudian timbul masalah yang seperti tadi yaitu IC maksud saya tampilan display nya main terus ya Tune control nya main terus jadi kita ataupun saya akan mencoba untuk mengganti IC memory ini ya kita ganti dulu kita ganti dulu ini belum pernah dibuka belum pernah diganti saya akan lihatkan dulu ya edit ya ya masih utuh solder nya belum berubah ya di IC memori ini oke kita akan melepaskannya dan saya akan coba menggantikannya dengan yang sudah saya place ya ini dia ini sudah saya place ulang dengan menggunakan alat 341 ini EPROM nya IC nya IC memory nya baru ya untuk sementara saya akan panaskan dulu blower ya karena saya akan melepaskannya dengan menggunakan blower mungkin agak sedikit lama untuk teman-teman yang kelamaan videonya boleh di skip tapi kalau mau tonton terus ya gak masalah ya karena ini prosesnya agak sedikit lama nah nah IC memory nya disini ya saya akan coba dulu melepaskan itu dan menggantinya sambil menunggu blower cukup cukup panas maksudnya ya untuk blower nya sendiri coba saya perlihatkan ya supaya nanti teman-teman tahu ukurannya berapa ya nah itu dia untuk tekanan udara nya sendiri jadi dia di arah jam 11 ya atau tempatnya kurang lebih nomor 4 dan untuk panasnya di arah jam setengah 1 ataupun jam 1 karena nomor-nomornya sudah hilang ya itu dia sudah 39 390 sekian derajat celsius sudah bisa di pergunakan sebentar ya 4 5 5 6 6 9 10 11 12 12 13 13 14 13 Oke Ini sudah saya lepas ya Dan kita Pasang dengan yang baru Sebentar saya lihat dulu Supaya jangan salah ya Karena masing-masing ada Kepalanya ya Ada tanda titik di sudut itu Dan kita samakan dengan Tanda panah yang ada di Tapan PCB ini Nah ini sudah siap Saya pasang ya Nanti kita tunggu Sementara untuk dingin dulu ya Baru nanti kita Coba Kayak apa ya Hasilnya Jangan lupa yang baru Eh yang Yang lama Air from yang lama Kita simpan dulu Siapa tahu nanti Ada kendala Bisa dikembalikan Seperti semula Ya kita simpan dulu Terus saya akan pasang dulu Ke TV nya ya Ke unit nya Setelah siap kita pasang Nanti baru kita coba Saya juga belum tahu Ini hasilnya apa Sampai jumpa Setelah siap kita lanjut Oh 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 selamat menikmati sudah siap saya pasang saya akan balikkan tipinya dulu ya nah ini tipinya belum saya coba kita coba nyalakan dulu apakah ada hasilnya ya sebentar oke selanjutnya kita nyalakan dengan remote control karena indicat light sudah nyala lampu biru kita nyalakan dulu ya kita lihat hasilnya nah tipi sudah start berkedip nah itu dia tapi belum tahu ya apakah berhasil ini ya kita tunggu beberapa saat ya siapa tahu dia kambuh lagi penyakitnya setelah kita ganti IC memorinya tapi kayaknya gak muncul oke saya munculkan menunya ya pakai remote control nah apakah dia berjalan lagi kalau dia tetap seperti itu berarti ini tipinya sudah berhasil kita perbaiki dan normal kembali ya itu menu hilang karena mungkin tidak di pakai lagi ya jadi dia menghilang sendiri tapi dia tidak jalan lagi ya tidak main lagi itu saya munculkan kembali nanti dia akan hilang sendiri tanpa saya hilangkan itu nah intinya sekarang tampilan menunya itu tidak main lagi ya tidak berganti-ganti lagi itu hilang karena memang tidak ada signal ya karena memang tidak saya masukkan gambar oke ya ini kayaknya berhasil dan untuk uji cobanya mungkin saya akan tes kira-kira 1 jam ataupun 2 jam ya setelah itu kalau tidak ada masalah berarti sudah sah berhasil ya jadi untuk sementara ini memang sudah berhasil dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan Kyoko Service hari ini terima kasih subscribe-nya terima kasih dukungannya semuanya terima kasih doanya semuanya kemudahan kita bisa bertemu lagi di video yang selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih